Halo, saya Dr. Jeffrey. Kali ini saya akan membagikan beberapa informasi kepada kalian semua tentang apa saja yang bisa kita lakukan saat menjalani isolasi mandiri di rumah saat kita terkonfirmasi positif COVID-19. Yuk, kita simak. Yang pertama, sediakan oksimeter di rumah. Oksimeter berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen di dalam tubuh kita. Sehingga, Anda harus waspada jika saturasi oksigen di dalam tubuh kita di bawah 95%. Terutama bagi Anda yang tidak memiliki riwayat penyakit paru-paru. Yang kedua, gunakan alat pembilas hidung. Alat pembilas hidung ini berfungsi untuk melancarkan dan membersihkan saluran pernafasan kita. Pembilasan ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Yang ketiga, lakukan berkumur dengan obat kumur antiseptik sebanyak 3 kali sehari. Kegiatan berkumur ini berguna untuk membersihkan virus-virus yang ada di dalam rongga mulut dan di dalam tenggorokan kita. Yang keempat, lakukan latihan pernafasan secara berkala. Caranya, tarik nafas, lalu buang secara perlahan sampai kita merasa udara di dalam paru-paru kita terasa habis. Dengan membuang nafas secara panjang, ini membantu paru-paru kita untuk membersihkan udara kotor yang ada di dalamnya. Yang kelima, kondisikan tidur Anda dalam keadaan tengkurap sesering mungkin. Posisi tengkurap ini dapat kita lakukan dengan menggunakan bantuan bantal, di mana bantal ini dapat menopang bagian dada dan wajah kita. Mengapa hal itu sangat penting? Karena dalam keadaan tengkurap, proses pertukaran oksigen di dalam tubuh kita dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, tetap konsumsi obat-obatan dan vitamin seperti vitamin C, vitamin D, tablet zinc, sesuai petunjuk arahan dokter. Dan bila kondisi Anda semakin memberat, harap segera hubungi dokter atau pusat layanan kesehatan terdekat. Yang harus kalian perhatikan, apabila Anda telah sembuh dari COVID-19, Anda dapat terinfeksi kembali. Patuhi protokol kesehatan dan tetap jalani pola hidup sehat. Semoga informasi ini dapat memanfaat dan dapat merindungi kita dari tingkat keparahan COVID-19. Salam Sehat!